Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang berbahagia Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Pertama-tama marilah kita Senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan membaca Alhamdulillah Dan Saya ingin berdoa Buat panjangan semua yang senantiasa Masih setia Melihat video-video Di channel saya Mudah-mudahan panjangan semua Senantiasa diberikan keberkahan Senantiasa diberikan kesehatan Dan senantiasa diberikan Kemudahan-kemudahan Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini Amin Jaya Negoro Untuk di video kemarin terkait membaca buku ini Sudah di bagian yang ke-12 Dan untuk yang berikutnya Nanti di bagian yang ke-13 Sudah-sudah aku Marilah kita membaca bersama-sama Terkait dengan sejarah ini Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Untuk di video atau di bagian ke-13 ini Yaitu tentang penjarahan dan penistaan Yang terjadi di keraton Yogyakarta Oleh pasukan Inggris dan Sepoy Atau pasukan India Bismillahirrohmanirrohim Meskipun Putra Makota dan Pangeran Diponegoro Ikut mengadakan perlawanan membela Sultan Sepoh Serangan pasukan Inggris dan sekutu tidak terkalahkan Keraton pun jatuh ke tangan pasukan Inggris Pada pukul 8 pagi Tanggal 20 Juni tahun 1812 Pasukan yang mempertahankan keraton Membiarkan senjata mereka dilucuti Sewaktu pasukan Inggris berada di dalam keraton Meskipun ada bendera putih yang dipasang Oleh pengikut Sultan Komandan serjatu Inggris Robert Rolo Gillespie Tetap menyabetkan pedangnya kepada para penjaga Di anjungan seri menganti Sultan dan pengiringnya sudah menunggu Dengan berpakaian serbah putih Pemandangan yang sangat memilukan dan memaklukan Sultan dan pengiringnya digiring sebagai tawanan Mereka berjalan di bawah penjagaan Perwira Letnan Henry N. Douglas Dari resimen Skotlandia Menuju benteng Kredepuk Dikawal ketat barisan prajurit Inggris dan sepoi Lengkap dengan senjata dan pedang terhulus Para serjatu itu sesekali menyepak rombongan Atau menenggang rombongan Melampiaskan kemenangannya Dengan meneteskan air mata Sultan menyerahkan kris dan perhiasan miliknya Sedangkan pedang dan belatinya Dikirim Raffles Gubernur Jenderal India Inggris Di kolkota sebagai lambang penyerahan Menyeluruh keraton Yogyakarta kepada Inggris Kancing-kancing berlian pada jas Sultan Bahkan dicopot oleh para serdadu sepoi Yang bertugas sebagai pengawalnya Tak kala dia tertidur di tempat penahanan Seorang bawahan Raffles dengan bangga menulis Dalam laporan kepada Lord Minto Kekuatan Eropa untuk pertama kalinya Berkuasa penuh atas Jawa Khawatir jika Lord Minto berpikir Bahwa tentara telah bertindak di luar batas Dalam serangan itu Raffles kemudian menulis Dalam kejadian sekarang ini Tentara mempunyai alasan khusus Untuk mendapatkan pengampunan Itulah sikap tenggang rasa dan kesabaran Serta hasrat yang sungguh-sungguh terlihat pada semuanya Untuk menjaga agar kemenangan Sebisa mungkin tidak memuatkan Dan tidak terlalu membebani pihak yang kalah Saudaraku keraton Yogyakarta jatuh 75 tahun setelah didirikan oleh Mangku bumi pada tanggal 6 November 1755 Seperti dalam ramalan Ini terjadi tepat 10 windu Dengan demikian Kebenaran ramalan parangkusumo terbukti Wiwet bubraheng tanah jawa Atau permulaan rusaknya tanah jawa Ramalan itu didengar pangeran diponegoro Melalui penampakan sungan kali jogo Waktu bermalam di pantai selatan Pada akhir pangeran diponegoro lelono Yaitu musim kemarau tahun 1805 Saudaraku Sesuai dengan tradisi perang di India Maka tentara Inggris dibiarkan menjarah Seluruh isi keraton Penjaraan berlangsung selama 4 hari 4 malam Bayangkan penjaraan atas seluruh kekayaan di keraton Ini terjadi 4 hari 4 malam Hasil penjarahan berjumlah 800 ribu dolar sepanyol Ini rupanya Rafael sekecewa Karena berharap masih ada 1,5 juta kas keraton Para sekuai dengan kasar memaksa melucuti keris Dan perhiasan para kerabat Para priai agung keraton Serta istri mereka tanpa memandang jabatan Putri istana juga dipaksa menyerahkan perhiasan mereka Seorang perwira Inggris bernama Lieutenant Hector Maclean Yang menjabat sekitar tahun 1790 sampai 1812 Menjadi salah satu perwira Inggris Yang meninggal pada operasi serdapan terhadap keraton Yogyakarta Dia ditikam oleh seorang putri keraton Ketika mencoba merampas perhiasan Dan mengambil sang putri sebagai kerampasan perang Saudaraku yang berbahagia Kiranya cukup sekian Sedikit demi sedikit kita baca Sejarah Pangeran Diponebro dan Perang Jawa ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Amin Paling tidak saudaraku Kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran Sejarah yang kita pelajari Suatu kejadian yang dialami oleh para pendahulu kita Yang mana beliau-beliau mempertahankan harga diri Dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini Kebaikan-kebaikan dari para terdahulu kita Para pahlawan kita Tidaknya kita jadikan suri kauladan Atau kita jadikan contoh Dalam menghadapi kehidupan saat ini Mengisi kemerdekaan Kemerdekaan yang telah diperjuangkan Oleh para terdahulu kita Dengan menjalankan kebaikan-kebaikan Saudaraku yang berbahagia Ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb